Anggota DPRD Provinsi Lampung kembali mensosialisasikan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bihaknya berharap masyarakat dapat memahami tentang bahayanya wabah COVID-19. Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Yosi Rizal, mensosialisasikan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kampung Negeri Bumi Putra, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan. Sosialisasi kali ini pihaknya menghadirkan narasumber dari Tim Penyeluhan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan HAM Lampung. Dan juga dihadiri oleh Bambim Kaptipnas, Babinsa, Kepala Kampung, serta beberapa warga sekitar. Anggota DPRD Lampung dari main-main dan memang nyata. Maka itu ia menghimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sosialisasi perdana nomor tiga menghadirkan Provinsi Kampung soal adaptasi kebiasaan baru. Jadi, menginfeksikan kemahaman pada masyarakat bahwa COVID-19 ini tidak bisa kita ajak main-main. COVID-19 ini benarnya tak ada. Jadi, kita dan virus itu tidak mungkin akan menyesuaikan dengan keinginan kita. Kita yang harus menyesuaikan dengan realitas. Nah, itulah gunanya datang di sini menjelaskan tentang adanya perda nomor tiga ini yang mengatur tentang adat kebiasaan baru masyarakat teradaptasi dengan situasi yang kita hadapi. Kepala Kampung Negeri Bumi Putra Teguh Wahyudi mengapresiasi sosialisasi perda adaptasi kebiasaan baru yang disampaikan oleh anggota DPRD Lampung. Ia berharap adanya perda ini warganya dapat selalu mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Kepala Kampung Negeri Bumi Putra sangat menjelaskan penyakit terima kasih kepada Bapak Anggota DPRD Lampung yang mana beliau senantiasa memperkunjung di Kampung Kami dan memberikan sosialisasi tentang masyarakat. Sementara itu, tim penyuluhan hukum KANWIL KEMENKUM HAM Lampung menyampaikan tentang perda adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat mengetahui dan menambah wawasannya. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru supaya masyarakat itu mengetahui dan menambah wawasannya. Jadi poin-poin apa yang disampaikan Mbak tadi ke masyarakat? Ya, untuk membiasakan adaptasi kebiasaan baru yaitu dengan mencucit tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk membiasakan kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Waikanan, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.